Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semua semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam headline news harian poskota edisi Selasa 11 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Gelombang arus mudik masih akan terjadi di hari ini Hal tersebut berdasarkan survei yang digelar Kementerian Perhubungan Agar aparat dapat waspada dan memperketat penyekatan mudik di titik-titik yang sudah ditentukan Sementara itu selama pemberlakuan pelarangan mudik Polda Metro Jaya telah memaksa memutar balik sekitar 14.000 kendaraan di lokasi penyekatan Berita selanjutnya berita kriminal Seorang residivist di Lebak Banten tewas setelah aksinya mencuri motor ke pergok masa Aksi main hakim sendiri oleh warga dipicu dari ulah pelaku yang mengacungkan golok saat akan ditangkap Warga yang telah banyak berkumpul pun tersulut emosinya dan langsung menghakimi pelaku hingga tewas Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu pedagang kulit ketupat mengeluh lantaran omset penjualan di lebaran kali ini menurun Salah satu pedagang kulit ketupat di pasar parmerah menyatakan Kondisi terjadi bukan semata pembeli sepi karena sudah pulang ke kampung helaman Namun juga disebabkan karena lebih banyaknya pedagang yang berjualan kulit ketupat di pasar tersebut Debikanlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!